Perkenalkan nama saya Efkal, saya dari Fakultas Ekonomi, Perdi Manajemen H1 Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari nilai persediaan dengan metode Vivo dan Avers Di sini, pada tanggal 3 April, perusahaan melakukan transaksi persediaan Sebanyak 25 unit dikalikan dengan Rp1.200.000, sama dengan Rp30.000.000 Kemudian pada tanggal 8 April, perusahaan melakukan transaksi pembelian Sebanyak 75 unit dikalikan dengan Rp1.240.000, sama dengan Rp93.000.000 Jadi hasil seluruh persediaan adalah 100 unit Kemudian pada tanggal 11 April, perusahaan melakukan transaksi penjualan Sebanyak 40 unit dikalikan dengan Rp2.000.000, hasilnya Rp80.000.000 Kemudian masuk ke beban pokok penjualan, Rp25.000.000 dikalikan dengan Rp1.200.000, sama dengan Rp30.000.000 25 unit ini didapatkan dari persediaan pertama Kemudian 15 unit dikalikan dengan Rp1.240.000, hasilnya Rp18.600.000 Yang 15 unit ini didapatkan dari persediaan yang kedua Jadi 40 unit dikurangi dengan Rp100.000.000, yang hasilnya Rp60.000.000, dikalikan dengan Rp1.240.000, hasilnya Rp74.400.000, kemudian pada tanggal 30 April Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 30 unit dikalikan dengan Rp2.000.000, hasilnya Rp60.000.000, kemudian ke beban pokok penjualan 30 unit dikalikan Rp1.240.000, sama dengan Rp37.200.000, kemudian 30 unit ini didapatkan dari hasil persediaan awal Jadi 30 unit dikurangi dari persediaan awal Sisa 30 unit dikalikan dengan Rp1.240.000, sama dengan Rp37.200.000, kemudian pada tanggal 8 Mei Perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 60 unit dikalikan dengan Rp1.260.000, hasilnya Rp75.600.000, jadi Hasil persediaan sekarang Rp90.000.000, kemudian pada tanggal 10 Mei Perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 50 unit dikalikan dengan Rp2.000.000, hasilnya Rp100.000.000, kemudian Beban pokok penjualan Rp30.000.000, dikalikan dengan Rp1.240.000, sama dengan Rp37.200.000, 30 unit ini didapatkan dari hasil persediaan awal Kemudian Rp20.000.000, dikalikan Rp1.260.000, sama dengan Rp25.200.000, karena masih kurang Jadi Rp20.000.000 ini diambil dari persediaan yang kedua Kemudian Rp50.000.000, dikurangi dari persediaan itu Rp90.000.000, sama dengan Rp40.000.000, sama dengan Rp50.400.000, pada tanggal 19 Mei Perusahaan melakukan penjualan sebanyak 20 unit dikali dengan Rp2.000.000, hasilnya Rp40.000.000, jadi hasilnya Rp40.000.000, kemudian masuk ke beban pokok penjualan Rp20.000.000, dikalikan dengan Rp1.260.000, sama dengan Rp25.200.000, dari Rp20.000.000, ini diambil dari persediaan awal Rp20.000.000, dikurangi dari persediaan sisa Rp20.000.000, dikalikan dengan Rp1.260.000, sama dengan Rp25.200.000, kemudian pada tanggal Rp28.000.000, perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak Rp80.000.000, dikalikan dengan Rp1.260.000, sama dengan Rp100.000.000, dikalikan dengan Rp100.000.000, dikalikan dengan Rp2.250.000, yang hasilnya Rp90.000.000, kemudian masuk ke beban pokok penjualan, Rp20.000.000, dikalikan dengan Rp1.260.000, sama dengan Rp25.200.000, dikalikan dengan Rp25.200.000, dikalikan dengan Rp1.260.000, sama dengan Rp25.200.000, dikalikan dengan Rp20.000.000, dikalikan dengan Rp1.260.000, sama dengan Rp25.200.000, dikalikan dengan Rp20.000.000, 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 unit dikurangi 100 unit jadi sisa 60 unit dikalikan 1.260.000 unit sama dengan 75.600.000 pada tanggal 16 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 25 unit dikalikan dengan 2.250.000 hasilnya 56.250.000 kemudian masuk ke wabahan pokok penjualan 25 unit dikalikan 1.260.000 hasilnya 31.500.000 25 unit ini didapatkan dari hasil persediaan awal 25 unit dikurangi 60 sama dengan 35 unit 35 unit dikalikan dengan 1.260.000 sama dengan 44.100.000 kemudian pada tanggal 21 Juni perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 35 unit dikalikan dengan 1.264.000 sama dengan 44.240.000 kemudian pada tanggal 28 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit dikalikan dengan 2.250.000 hasilnya 99 juta masih ke wabahan pokok penjualan 35 unit dikalikan dengan 1.260.000 sama dengan 44.100.000 35 unit ini didapatkan dari hasil persediaan awal kemudian 9 unit ini karena masih kurang jadi kita ambil di persediaan yang kedua dikalikan dengan 1.264.000 sama dengan 11.376.000 jadi persediaannya 44 dikurangi dengan 35 hasilnya 26 juta dikalikan dengan 1.264.000 sama dengan 32.864.000 kemudian pada tanggal 21 Juni perusahaan melakukan kemudian pada tanggal 28 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit dikalikan dengan 2.250.000 yang hasilnya 99 juta kemudian masuk ke beban pokok penjualan 35 unit dikalikan dengan 1.260.000 sama dengan 44.100.000 9 unit eh 35 unit ini didapatkan dari persediaan awal yang pertama kemudian 9 unit dikalikan 1.264.000 sama dengan 11.376.000 karena masih kurang jadi 9 unit ini diambil dari persediaan yang kedua jadi kepersediaan 4.000 kemudian pada tanggal 28 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit dikalikan dengan 2.250.000 hasilnya 99.000.000 kemudian masuk ke beban pokok penjualan 35 unit dikalikan dengan 1.260.000 sama dengan 44.100.000 35 unit ini didapatkan dari hasil hasil persediaan awal kemudian 9 unit dikalikan dengan 1.264.000 sama dengan 11.376.000 karena masih kurang jadi 9 unit ini diambil dari persediaan yang kedua kemudian 44 unit dikurangi dengan 70 sisa 26 unit dikalikan dengan 1.264.000 sama dengan 32.864.000 untuk menentukan laba kotornya untuk mencari laba kotornya kita harus menjumlakan keseluruhan penjualan beban pokok dan persediaan jadi jumlah keseluruhan penjualan yaitu sebanyak 525.250.000 sedangkan beban pokok penjualan sebanyak 310.776.000 dan hasil penjumlahan persediaan keseluruhan adalah 32.864.000 jadi penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan sama dengan 214.474.000 disini saya akan menjelaskan dengan metode average yaitu nilai rata-rata disini pada tanggal 3 April perusahaan melakukan transaksi persediaan sebanyak 25 unit dikalikan dengan 1.200.000 sama dengan 30.000.000 kemudian pada tanggal 8 perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 75 unit dikalikan dengan 1.240.000 nilainya 93.000.000 dari hasil persediaan ini dijumlahkan nilainya adalah 123.000.000 untuk menentukan nilai rata-ratanya dibagikan dengan 100 sama dengan 1.230.000 kemudian kemudian pada tanggal 11 perusahaan melakukan transaksi penjualan transaksi penjualan sebanyak 40 unit dikalikan dengan 2.000.000 sama dengan 80.000.000 kebupaan pokok penjualan 40 unit dikalikan dengan 1.230.000 1.230.000 didapatkan dari hasil nilai rata-rata tadi hasilnya adalah 49.200.000 kemudian 40 unit dikurangi dari hasil persediaan 40 jadi sisa 60 unit dikalikan dengan 1.230.000 sama dengan 73.800.000 kemudian pada tanggal 30 April perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 30 unit dikalikan dengan 2.000.000 hasilnya 60.000.000 30.000.000 dikalikan dengan 1.230.000 sama dengan 36.900.000 30 unit dikurangi dari nilai persediaan tadi sisa 30 unit dikalikan dengan 1.230.000 sama dengan 36.900.000 kemudian pada tanggal 8 Mei perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 60 unit dikalikan 1.260.000 sama dengan 75.600.000 untuk menentukan hasil dari persediaan ini adalah 36.900.000 tambahkan dengan 75.600.000 hasilnya 112.500.000 jadi untuk mendapatkan nilai rata-ratanya 90 dibagi dengan 112.500.000 hasilnya 1.250.000 pada tanggal 10 Mei perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 50 unit dikalikan dengan 2 juta hasilnya 100 juta kemudian 50 unit dikalikan dengan 1.250.000 1.250.000 didapatkan dari hasil nilai rata-rata tadi sama dengan 62.500.000 kemudian 50 unit dikurangi dari persediaan tadi 50 dikurangi 90 sisa 40 unit dikalikan dengan 1.250.000 hasilnya 50 juta kemudian pada tanggal 19 Mei perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 20 unit dikalikan dengan 2 juta hasilnya 40 juta kemudian 20 unit dikalikan dengan 1.250.000 hasilnya 25 juta kemudian 20 unit dikurangi dengan persediaan yang tadi yaitu 40 20 kurang 40 sama dengan 20 sisanya 20 unit dikalikan dengan 1.250.000 sama dengan 25 juta kemudian pada tanggal 28 Mei 28 Mei perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 80 unit dikalikan dengan 1.260.000 sama dengan 100.800.000 untuk menentukan hasil persediaan 25 juta ditambahkan dengan 100.800.000 hasilnya 100 100 juta 125 juta 800 untuk menentukan hasil untuk menentukan nilai rata-ratanya 100 100 dibagi dengan 125 juta 800 sama dengan 1.258.000 kemudian pada tanggal 5 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 40 unit dikalikan dengan 2.250.000 sama dengan 90 juta kemudian 40 unit dikalikan 1.258.000 didapatkan dari nilai rata-rata tadi kemudian hasilnya adalah 50.320.000 kemudian 40 unit dikurangi dengan 100 unit 60 unit dikalikan dengan 1.258.000 hasilnya 75.480.000 kemudian pada tanggal 16 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 25 unit dikalikan dengan 2.250.000 hasilnya adalah 56.250.000 kemudian 25 unit dikalikan dengan 1.258.000 sama dengan 31.450.000 25 unit dikurangi dari hasil presiden tadi yaitu 60 sama dengan 35 unit dikalikan dengan 1.258.000 sama dengan 44.030.000 kemudian kemudian pada tanggal 21 Juni perusahaan melakukan transaksi pembelian sebanyak 35 unit dikalikan dengan 1.264.000 hasilnya 44.240.000 untuk menentukan hasil persediaan 44.030.000 ditambahkan dengan 44.240.000 hasilnya adalah 88.270.000 untuk menentukan nilai rata-ratanya jadi 70 unit dibagi dengan 88.270.000 sama dengan 1.261.000 jadi pada tanggal 28 Juni perusahaan melakukan transaksi penjualan sebanyak 44 unit dikalikan dengan 2.250.000 hasilnya dengan 99.040.000 44 unit dikalikan dengan 1.261.000 yang didapatkan dari hasil nilai rata-rata tadi sama dengan 55.484.000 44 unit dikurangi dengan 70 sisa 26 unit dikalikan dengan 1.261.000 sama dengan 32.786.000 kemudian kita menjumlahkan keseluruhan dari penjualan adalah 5.25.250.000 kemudian penjumlahan dari hasil semua beban pokok penjualan adalah 310.854.000 rupiah kemudian jumlah dari hasil keseluruhan persediaan adalah 32.786.000 laba kotornya adalah 214.396.000 kemudian persediaan adalah 32.786.000 rupiah menjelaskan tentang metode vivo dan average jadi kalau ada kesalahan mohon di maafkan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati